ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini baru ada dua orang nih ya yang masuk ya insyaallah ya ada momad yuno sama rabiah ya insyaallah oke sebelum kita mulai anda mau perkenalan dulu ya mungkin teman-teman semuanya pada kenal mungkin ya udah ya belum oke coba semuanya aktif mikrofon sama videonya ya Ustaz pengen lihat antum semua insyaallah Yunus mukanya mana Yunus siap siap Rabiah mana mukanya Rabiah udah lama kita nggak jumpa Rabiah nah nampak ya kan Abi Azhan Abi Azhan silahkan aktifkan dulu videonya Azhan baru bangun nih Azhan ini ya enggak Ustaz hehehe akmal sehat akmal sehat Ustaz Masya Allah Ustaz pengen ganti sehat Ustaz iya nah jadi Ustaz hari ini menggantikan Ustaz Aljun ya Ustaz Aljun hanya untuk pelajaran biologi aja ya jadi insyaallah nanti anda yang bakalan maju biologi kantum semua eh jadi mohon kerjasamanya ya sama untuk semua kelas 12 nih udah abang-abang nih kita lagi mau tamat mau kuliah ya gimana akmal gak hari ini maksudnya Ustaz juga ngajar Pak iya anak ngajar berikutnya insyaallah biologi kalau nggak ada halangan Allah juga memudahkan jalan anak ya oke ya Yunus sehat sehat Yunus Alhamdulillah sehat 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 Allah Zafir sehat namanya apa ganti ganti lah dulu namanya oh gitu kok beda namanya kok jadi Zafir nih kayaknya bukan Zafir lah namanya ini ya ganti ah gitu oke 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 eh eh halo Gilang eh sehat Gilang Alhamdulillah Ini Dimas aktifkan Videonya Dimas Semuanya aktif Video ya Saya ingin lihat kalian semua Mungkin ada berapa orang Satu kelas 30 Yang aktif baru ada 6 Oke lah Oke Nah oke ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Nah insyaallah Yang baru masuk Insyaallah hari ini anak akan belajar Mengajar biologi pada antum semua Untuk hari ini dan seterusnya Jadi mohon kerjasamanya Saya Aljun Saya Aljun dia untuk sementara Tidak mengajar dulu Dikarenakan beliau juga Kan lulus PNS Alhamdulillah Jadi Jadi persiapan lah Untuk Tidak mengajar dulu biologi Sepertinya tidak Sepertinya beliau nanti Bakalan keluar kota Ya Oke Ada yang mau bertanya Tidak Lanjut ya Oke Ini kan karena Kawan-kawan kalian Belum masuk semua Kita lanjut aja Tidak apa-apa lah ya Tidak apa-apa ya Nanti Ini nanti Ini Anda catat dulu ya Siapa yang udah masuk ini Siapa-siapa aja Tidak apa ya Terima kasih. 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 berkasih waktu yang bisa jawab kasih dapatnya ngasih nilai plus dan jawabannya itu diketik aja di apa aja perubahan genetik Coba antum membicarakan lagi Hai botong jelasnya lagi apa itu menemputasi Hai yang lain siapa-siapa tanda tangan angkat tangan dulu angkat tangan dulu siapa tunggu siapa dulu nih tunggu enggak nampak nih tunggu 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 ya tunggu dulu mungkin anak kalau ngetik lama ya saya pengen bicara langsung aja cuma set yang pengen jawabannya yang jawaban antum bukan jawaban buku ya nggak masalah ini benar atau salah nggak masalah segera nyari benar atau salahnya yang penting seenggaknya untuk mengerti kita tiba-tiba mengajar apa belajar apa oke oke paham ya segera nyari salah benar disini ya Hai siap nah oke siapa yang mau diluan angkat tangan Hai Oke Rabiah dulu Rabiah cepat ternyata ya oke nah Rabiah nih kepeka kata-kata sendiri aja Rabiah nggak apa-apa Hai pengambilan lalu perubahan terus Oh pengambilannya perubahan perubahan Oke perubahan apa nih tunggu oh gitu oke siap ada lagi mau tambahan ada lagi mau tambahan cukup 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 ah Hai turun bangunnya dimas turun tangan dulu rebutan ini ingat ya yang usah tunjuk dapat ha8 nilai plus ya oke oke sudah siap angkat tangan Hai si Zafir dulu Zafir Zafir cepetan Zafir tadi gimana jadi singkatan ya Ustadz menurut saya Ustadz iya tapi itu adalah pembahan kepada DNA dan Pomodoro yang diwati-wati kepada kepedenangan oke Terus Oke Zafir Oke Ustaz butuh Ustaz butuh Iya Ustaz Ustaz butuh satu orang lagi Satu aja, Ustaz butuh tiga Turun dulu tangannya semua Kita rebutan Rebutan Yang mau dapat nilai Yang betul mau dapat nilai Aktifkan videonya Oke Siap Yang mau jawab Angkat tangan Abid 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 Udah bikin Abid Ubahan yang terjadi Tata-tataan genetik baik Pada taraf tingkatan Tingkatan baik Pada taraf tingkatan maupun Abid Abid Oh, bahasa buku Abid Bahasa buku Abid Coba bahasa sendiri Abid dulu Bahasa buku Jangan bahasa buku Jangan bahasa buku Atau sumber yang lain Coba Antum Ana pengen Jawaban Antum dulu Ayo waktu kita singkat Perubahan yang terjadi Papapan genetik baik Apa itu genetik baik Apa itu genetik baik Oh, yaudah Oke, gak apa-apa ya Oke, deh Pertanyaannya ditutup Ya Alhamdulillah Jadi yang kalian bilang itu Semuanya betul Ya Nah Semuanya kan itu betul Yang namanya Singkatnya nih ya Anak kasih tau Singkatnya Yang namanya mutasi itu Adalah Perubahan Yang Dari tingkat Tingkat yang tidak nampak Menjadi Perubahan Bisa jadi perubahan yang nampak Atau tidak juga Gitu Bagaimana Ustaz Bing masih bingung Ustaz Oke Lihat ini masing-masingnya ya Nah Kalau dari bunur bukunya Mutasi Nah mutasi itu adalah Ada namanya mutasi gen Nah mutasi gen itu disebut dengan mutasi titik Ataupun mutasi kecil Nah mutasi ini sebabkan oleh perubahan susunan Atau urutan bahasa nitrogen Nah pada mutasi ini Lokus dan pada kromosum tidak terpengaruh Nah intinya Dari semua yang Antum pelajari Ini kan ada Urasil Situasi ini Adenin Ini Antum pernah tau nih kan Ini susunan bahasa dalam promosum ini Ya kan Ini dia berubah Berubah dia gitu Misalnya nih Urasilnya Berpindah Kemari Hingga adeninnya Berpindah ke mari Dia tidak sesuai Pada tempatnya Kalau tidak ada DNA yang tidak sesuai dengan pada tempatnya Dia akan merubah semuanya susunan genetika yang ada dalam tubuh kita Coba kalau misalnya Antum pernah melihat film Spiderman lah misalnya Kalau Antum pernah melihat Spiderman terus DNAnya terpotong Terus itu masuknya DNA Spiderman Yaitu Masuknya DNA Spiderman gitu semua Paham Nah jadi intinya DNA itu bakalan berubah Kalau misalnya ada Struktur DNA yang baru Atau struktur DNA yang Tidak pada tempatnya Itu bakalan mendampak pada Pada diri masing suatu makhluk hidup Baik itu di dalam Maupun di luar Ya Paham ya Intinya Intinya mutasi itu adalah Perubahan Yang disebabkan oleh tingkat DNA Oke Gender DNA itu Nanti bakalan bisa berdampak ke bagian Tubuh kita Oke Paham ya Siapa yang mau tawuran Amar Zaki Coba aktifkan videonya Amar Zaki Sudah tua Sudah tua Nah kan ini nampak mukanya Kan ganteng-ganteng semuanya Gondrong-gondrong Sementara liburan ya Amar Muka videonya Amar Sama soundnya juga ya Siap Siap Lanjut Nah yang namanya Jadi namanya mutasi itu Gini Singkatnya Mutasi itu adalah suatu perubahan gen Pada dalam diri makhluk hidup Dalam diri makhluk hidup Yang prosesnya Itu bisa Dalam waktu yang lama Nah Dalam waktu yang lama Dan juga Bisa berdampak Pada Tubuh manusia Atau makhluk hidup Baik di dalam Ataupun di luar Oke ya Jadi intinya adalah Mutasi atau perubahan genetik Yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup Yang berangsur Ataupun yang terjadi Secara perlahan Atau disebut dengan Jangan Kurun waktu tertentu Yang kemudian Dia berpengaruh Kepada Dalam tubuh makhluk tersebut Ataupun Dalam luar tubuh makhluk tersebut Paham ya Itu singkatnya aja Oke Nah ini terus ada Perganjan basi nitrogen Dan nitrogen Ini kalau misalnya anda jelaskan Ini panjang Dan gak siap-siap Nah Jadi kalau misalnya Coba Ini ya Dalam perubahan Namanya Struktur DNA itu Ada yang namanya Terjadi di kromosom Tau sini Ada Ada yang tau gak Kromosom itu apa Ini dia Nah Ada yang nampaknya kromosom nih Apa Sel pembawa genetik Ya betul sekali Itu adalah sel pembawa genetik Jadi itulah DNA DNA itulah dia Yang terdapat dalam Kromosom Untain-untain DNA yang double helix itu Itu Berkumpul semuanya jadi satu Ini kalau misalnya diuraikan Ini kan Ini kan badan kromosom nih Ya kan Kalau diuraikan Itu dia panjang-panjang Kayak tali Cuma dia mumpuk-mumpuk Jadi seperti Bundelan Seperti ini Itu ya Kromosom itu adalah pembawa DNA Nah Terjadi yang namanya Mutasi itu ada macam-macam Ada bagian yang hilang Bagian kromosom ini Ini nampak ya Bagian yang hilang Nampak gak pointer-pointernya ini Jadi Ini bisa hilang Set Hilang Jadi ada gak yang putih Yang merah tadi Gak ada kan Nah jadi Yang karena itu hilang Jadi kosong Yang kanan dan kiri Nyatu Paham ya Paham ya Nah ini ada kromosom nih Ya kan Ada Anggaplah ada Ini ada tiga balok Anggaplah ini tiga balok Ya kan Ini ada tiga balok Yang di tengah Hilang Set Yang disini Karena ini kosong bagian tengahnya Nyatu dia Itulah yang disebut dengan Deleci Catat ya Deleci Iya Jadi kalau misalnya ada yang hilang Jadi kalau misalnya ada yang hilang Ini ada tiga nih Ada tiga nih tadi sebelumnya Tiga Sebagian ekor Tengah kepala Bagian tengahnya hilang Set Yang disini tadi Nyatu antara kepala Kepala ekornya Jadi kan Kalau kita perhatikan Dia makin pendek ini kan Dibandingkan dengan yang ini Ya kan Karena ada yang hilang ya kan Nah gitu dia Karena hilang Itulah Ya Disebut dengan Deleci Paham Paham cowok ini Nah selain Deleci Ada juga yang namanya duplikasi Nah Ada yang tau gak apa arti duplikasi Duplikat Menggandakan Mengkompi Mengkopi Tau gak Tau ya Memperbanyak Oke Jadi namanya duplikasi itu Iya Yang awalnya Itu Iya betul Iya benar Awalnya itu satu Yang gini Ini ya perhatikan yang gini ya Seperti ini Awalnya satu Dia menduplikasi menjadi dua Jadi banyak Jadi gini dia Apa Iya dia berganda Itu yang disebut dengan duplikasi Ada gak perubahan Antara Deleci Sama duplikasi Pada dari sistem Kromosom awalnya Ada gak perubahan Ada Satu berkurang Satu bertambah Ya kan Paham jauh ini Nah Muka si fikri ini kayak yang bingung-bingung Paham Betul Paham ya Betul ya Zaki 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 Paham Zaki Amar Amar Mana mukanya Amar Buka aja Habit Jangan Harus semangat ya kan Ntar lagi kalian kuliah Ntar lagi kalian kuliah ya kan Harus semangat Kuliahnya ya Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Gini Kalau sama anak Dengar Dengar Kalau sama anak Itu terserah kalian Mau Mau duduk Mau tidur Itu Tentu Bagaimana kalian enak Nama menyerap Pelajaran Ya Mau duduk silahkan Mau tidur silahkan Asalkan itu bisa membantu kalian Untuk menyerap pelajaran Jangan pula Udah tidur gak nyerap Pelajarannya Masuk kiri Eh masuk kanan Keluar kiri Masuk kiri keluar kanan Udah tidur Tidur lagi Jangan seperti itu Oke Gak apa-apa Tidur Yang penting Dia perhatikan Itu aja Paham ya Jauh ini ya Ada pertanyaan Ah silahkan Siapa menanya Oke Silahkan Rabia Bagian yang hilang itu Pada delisi Memang Di duplikasi Atau bagaimana Nah Bagian yang itu Merupakan Segment biasa Atau Lokus Kromosom Oke Nah yang disini Nah ini kan Seperti yang Anda bilang tadi Bagian delisi Itu Adalah Hilangnya Suatu bagian Dari Kromosom Ya Suatu hilang Dari Kromosom Hilang ini Bisa jadi Hilang Entah kemana Jadi hilang Entah kemana Bisa Jadi hilang Entah kemana Dan kita gak tau Entah kemana Ataupun dia bisa Menyatu ke Kromosom yang lain Allah Alam Yang hilang Itu tadi Oke Ataupun dia jadi Jadi sampah Atau jadi bangkai Juga gak Allah Alam Nah Itu adalah Bagian dari Kromosom itu Tersebut Ya Nah Bagian kromosom itu Tadi yang hilang Itu nanti Bakalan Ada yang Langsung Menyatu Dan ada yang Bisa langsung Digantikan Dia Gitu ya Paham ya Rabia Kalau namanya Crossing over Dia berpindah Antara satu Ke yang lain Bersilang Dia gini Misalnya Anggaplah Ini satu Kromosom Satu Kromosom Disini ada Sentromernya Yang disini Nanti bisa Pindah kemari Yang disini Bisa disini Pindah kemari Itu disebut Dan crossing over Paham ya Itu salah satu Penyimpangan juga Masih bisa dibilang Ya Itu sama juga Itu salah satu mutasi Oke Nah Delesi Dan duplikasi Ini Dia bisa saling Berkaitan Bisa saling Berkaitan Ataupun tidak Gitu Tengok disini Delesi tidak terjadi Jika satu bagian Satu segmen Itu ada yang hilang Nah Jika bagian segmen Yang hilang Sebut pindah Ke kromosom Homolognya Nah Bisa pindah Kesini Disebut dengan Duplikasi Kalau Dia berpindah Kalau tidak Berpindah Dia dianggap Tidak ada Gitu Bisa jadi Patahannya ini Bisa Bisa Ngelip Kemari Gitu Bisa juga Masuk kemari Bisa juga Tidak Ya Paham Nah Patahannya ini Kan bisa hilang Tuh Ini jadi kayak gini Nah Yang patahannya ini tadi Bisa jadi Tidak masuk kemari Bisa juga Tidak Dia bisa masuk kemari Bisa juga Dia tidak masuk Kan gitu Nah Peristiwa delesi ini Delesi dan duplikasi ini Dapat menyebabkan Perubahan gen Hingga menimbulkan Kelainan genetis Nah Hubungan kelainan genetis Dan peristiwa Delesi kali ini Ditemukan oleh Sini Nah Itulah dia Gimana Perubahan Kromosomnya ini Tidak satu buah Kromosomnya Tapi semua Rata Ini kita Beri sampel Satu kromosom Aja Satu kromosom Gini Kalau misalnya Ada DNA Yang berubah Itu nanti Bisa mempengaruhi Struktur bagian tubuh Yang lain juga Misalnya Satu kromosom Misalnya kita ambil Satu kromosom Aja ya Mungkin bisa jadi Lebih dari satu Kromosom yang ada Satu-satu Kromosom ini Kan terdapat Dalam satu sel Kromosom terdapat Dalam inti sel Dalam perubahan Kromosom ini Dia bisa berubah Satu saja Dia bisa nanti Mempengaruhi Satu sel yang lain Kromosom yang lain Sehingga Dari kromosom Satu inti sel nukleus Ini nanti Berubah mutasi Semua kromosomnya Awalnya satu Jadi semuanya banyak Gitu Paham Gini Satu sel Itu ada namanya nukleus Nukleus itu Ada namanya inti sel Ini inti sel itu Ada terdapat kromosom Kromosom yang Kayak capung Kayak capung Nah kayak Yang tadi Kayak ini tadi Nah inilah kromosom ini Nah inilah kromosom ini Nah kromosomnya ini Bisa nanti Kalau Misalnya ada mutasi Di situ Dia bisa mempengaruhi Ke kromosom yang lainnya Jadi anggap Satu nukleus ini Ada satu juta kromosom Satu saja Yang berubah yang lain-lain Itu bisa Yang namanya Mengakibatkan Kemutasi ke kromosom Yang lainnya Sehingga Satu sel ini Itu jadi bermutasi selnya Paham? Paham Misalnya nih Satu kelas Satu kelas Ini semuanya Semuanya Itu Semuanya itu Tidak bawa air minum Misalnya Satu orang yang semua Tidak bawa air minum Cuma ada satu orang Yang bawa minum Eh Awalnya dia dikatakan aneh Kata si kawan-kawannya Eh dia kok bawa minum ya Kok bawa minum ya Oh rupanya enak kok bawa minum Ini dia Hemat air Hemat uang jajan Dan sebagainya Dan sehingga Lama-kelamaan Satu kelas itu bawa air minum Semuanya Jadi Bisa nampak Satu-satu kromosom Itu yang berdampak Satu kelas Paham Paham ya Baik itu bisa positif Baik itu bisa positif Maupun negatif Baik itu Si bandit Awal satu kelas ini Banyak semua Datang si banditnya Yang baru keluar dari Apa ya kan Dari antah-berantah lah Mungkin ya kan Masuk ke kelas kalian Mempengaruhi kelas kalian Nah bisa jadi Satu kelas itu Jadi bisa kayak dia Karena Bisa mempengaruhi yang Lain Oke 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 ya Mungkin untuk hari ini Itu dulu Tentang masalah mutasi Nanti kita lanjutkan lagi Ya Jazakallahu khairan Kepada antum semua Yang sudah Hadir Nah ini nanti Anti-adaptionnya ya Nah nanti ada absentnya Ini gak bisa nampak semua Ini sampai ke bawah Minimasi Minimasi Oke ada pertanyaan Ya satu pertanyaan aja Apa itu pertanyaannya Nah tergantung Itu bukan hanya Itu bukan hanya Mencontohkan itu Delesi atau duplikasi Enggak Usahanya mencontohkan Bagaimana satu kromosom Itu bisa mempengaruhi Mempengaruhi kromosom yang lain Bisa jadi itu Dia jadi duplikasi Ataupun yang jadi Namanya Delesi ataupun bisa jadi Namanya translokasi Ataupun semacamnya Yang penting Ada namanya perubahan Dalam satu Kromosom tersebut Atau ada namanya Satu perubahan Dalam satu kelas tersebut Jadi dia bisa Mempengaruhi yang lainnya Oke ya Itu aja ya Paham sejauh ini Udah habis Udah habis waktunya Udah habis waktunya Waktunya ya Oke Habis-habis Nah Oke 10 berapa? 11 berapa? 11? Kita habisnya 11.50 Oke gak apa-apa Nanti kita sambung lagi ya Oke Jezakallahukheron Pada antum semua Yang sudah datang Dan masih banyak Belum kerasa juga Ya kan Jadi Semoga Dapat manfaat Untuk antum semua Dan sekalian Ya Oke Udah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati